Pemirsa Bupati Edisi Suwanto memimpin jalannya upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 di alun-alun kejamatan Sukorambi Rabu sore kemarin. Dalam emenahnya, orang nomor satu di Jember itu mendorong gerakan Pramuka turut andil dalam pembangunan karakter di masyarakat di tengah kemajuan era digital. Diikuti ratusan peserta dan tamu undangan, upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 digelar di alun-alun kejamatan Sukorambi Jember Rabu sore. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Hendi Siswanto menyampaikan amanah yang ditulis langsung oleh Budi Waseso selaku ketua kuartir nasional gerakan Pramuka. Dalam amanahnya, orang nomor satu di Jember tersebut mendorong gerakan Pramuka turut berperan aktif membangun karakter masyarakat yang stabil dalam berkehidupan terutama di era digital. Dengan modal kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik yang terlatih dan terdidik, Gerakan Pramuka dinilai menjadi solusi tepat untuk turut membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang marak terjadi di tengah kemajuan teknologi seperti perundungan atau bullying serta judi online. Jadi, Pramuka ini kekuatan yang luar biasa. Mereka ini tantangan ke depan. Tadi disampaikan dari amanah dari pimpinan Pramuka Indonesia, Pak Budi Waseso, berkata tentang maraknya judi online sekarang, bagaimana menangkal bullying, menangkal narkoba. Ini teman-teman anak-anak Pramuka, gerakan Pramuka itu dituntut lebih keras lagi pekerjaannya, bagaimana mereka bermasyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat tentang problem-problem yang ada di sekitar itu. Dan lebih dari itu juga, pergerakan tentang transformasi teknologi, jadi digital sekarang ini anak-anak Pramuka wajib juga mengikuti hal-hal tersebut. Dan tentunya untuk dirinya, anak-anak Pramuka pun juga harus berlatih melakukan satu kegiatan untuk kewirausahaan, sehingga mereka punya satu modal untuk ekonomi, juga untuk mesejarakan ekonomi dia sendiri dan juga masyarakat. Lebih lanjut, guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, Bupati Hendi juga berpesan kepada gerakan Pramuka untuk turut mengembangkan program kewirausahaan sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan ekonomi, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas. Pada peringatan hari Pramuka kali ini, Bupati Hendi juga turut memberi apresiasi berupa pemberian kartu tanda anggota serta penyematan lencana kepada sejumlah pejabat, instansi, serta tokoh masyarakat yang berpengaruh dan menyumbang prestasi terhadap gerakan Pramuka di Kabupaten Jombor. Dari Sukorambi, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.